Kulau Alor NTT Terhimpit di antara rindunya berbesar pulau di utung Timur Flores, Alor adalah lokasi hubian penyelam dan petualang berbagai negara. Menurut Indonesia Travel, Alor bahkan dilu-lukan sebanding dengan keindahan taman bawah laut di Karibia. Perairan sekitar Alor sendiri mempunyai penyelam dan penyelam dan penyelam dan penyelam dan penyelam dan penyelam dan penyelam. Dari Alor besar, Alor kecil, Pulau Guaya, Pulau Kepa, Pulau Kenantik, Pulau Pantar, dan Pulau Kuran. Apa yang membuat perairan bawah laut Alor yang berbeda disangka yang akan mahu ke laut yang berbeda dan penyelam. Dalamannya adalah karena terlokat pada air laut yang sekuat. Perpaduan air laut Indonesia yang hangat dan air laut Australia yang dingin membuat perairan Alor menjadi lokasi pertemuan arus yang sempurna untuk kembang pihak biota laut yang unik. Mereka bisa menyelam bersama sunfish, lumba-lumba, sampai paus orca yang langka. Karo Muller, orang yang berjasa mengenalkan surga bawah laut Alor kepada dunia. Lewat bukunya yang berjudul Underwater Indonesia dan East of Bali, Muller menyebutkan bahwa Alor punya keindahan bawah laut berkelas dunia. Dengan air yang bersih, biota laut yang beragam dan fisik selam yang bisa dinikmati bahkan di malam hari, dia mempromosikan Alor dan membukakan mata dunia. Lewat festival bahari ini, seharusnya tak cuma membukakan mata dunia akan indahnya laut Alor. Namun diharapkan semua wisatawan yang bertunjung ke sana serta semua penduduk mau menjaga keindahan dan kelestarian alam bawah laut Alor tersebut. Pasalnya, kebanyakan alam bawah laut yang sudah dipromosikan habis-habisan biasanya tak terawat lagi dan mungkin saja tereksploitasi demi alasan komersial, lalu ditinggalkan. Semoga surga Alor akan tetap lestari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!